Hai Tribunal, saya Rahman, jurnalistribunselbar.com Saat ini berada di penyungkaran Petim Blok yang ada di Rumah Sakit Regional Solusi Barat Di Jalan Marta Dimata Dan saya akan mengajak kalian Bagaimana situasi saat ini Yang berada di Rumah Sakit Regional Dan saya akan mengajak tribuners Melihat bagaimana situasi pembongkaran tersebut Jadi inilah ada mobil truk Yang sedang mengangkut pasir Yang ada di dalam tenda tribuners Pasir yang ada di Rumah Sakit Regional Menurut informasi yang dihimpun oleh tribunselbar.com Ada sekitar 37 res pasir Yang belum terbayarkan Dan hingga saat ini Pemilik pasir tersebut Membongkar atau mengambil kembali Pasir yang ada di Tenda darurat Atau tenda perawatan yang ada di Rumah Sakit Regional ini Dan yang lebih mirisnya juga tribuners Karena masih ada pasien-pasien Yang saat ini berada di tenda darurat Sementara Paving dan pasir itu sudah dibongkar Dan ini tentu sangat disayangkan tribuners Beberapa pasien yang sedang terbaring Sementara Tentu blok sudah dibongkar Tribuners Kemudian kita melihat Situasi yang saat ini sangat begitu Menyedihkan ya Sangat miris Karena Pihak rumah sakit sendiri Itu kemudian tidak membayarkan Pasir Yang ada di Tenda Sampai jumpa